musik Halo, Assalamualaikum, Merhaba kita akan memasak ayam bakar dan ini pake sausnya tuh ala turki gitu aku juga mengerti, nanti kita lihat aja jadi ayam kita itu beku karena letak di freezer terus aku udah bilang sama saya biarin aja taruh di air panas gitu eh dia malah mau taruh di oven dan aku akan ke market aku akan ke shock shock? yuk jadi masaknya itu bumbunya itu kayak ada pake yogurt gitu terus musap dia tadinya mau minta sama tetangga terus aku gak kasih itu kayak malu itu walaupun cuma satu sendok dan akhirnya dia mau ke supermarket yang dekat buat beli yogurt terus sekarang kita mau potong-potong bahannya nah Musa baru aja pulang dari supermarket buat beli ini yogurt berapa banyak ini, baby? 2,5 kan diskesan jadi ini tadi yang Musa beli pake yogurt aku gak ngerti juga sih bumbu yang bakarnya kayak mana tapi kata Musa emang harus pake yogurt terus juga pake tomato tomato sauce ini dari Anne ini bener-bener hampir kayak 2000 gram ini Anne kasih sebelum aku pindah kesini pokoknya pas aku datang kesini udah ada di kulkas Turkish use so much tomato sauce every food hmmm orang Turkish selalu pake sauce tomat untuk macakan apapun apalagi mau season winter itu mereka udah siap-siap gitu siapin tomato sauce satu sendok makan tomato sauce aku belum pernah sih pake ini buat masak karena aku kurang suka rasanya asam btw ini jeruk udah dari berapa abad yang lalu karena aku kurang suka sebenernya suka sih cuman ini tuh rasanya kurang manis Musa bener-bener suka makan jeruk jadi cuman dia yang makan aku suka jeruk cuman kalo jeruknya manis yaa this is ready for cook we say manis asio prepare sauce and chicken yaa sore? hmmm freaking sore orang lain bahkan aku gak makan aja asamnya tuh ada disini jadi tomatnya tuh di parut sama kayak pemarut keju gitu i have to open this karena aku gak pukain kamu akan kukain yaa uuuuuh kita udah siapin semua bahan-bahannya jadi disini ada chili powder terus sama tiga siung bawang putih sama jintan terus terus ini timi sama black pepper terus juga sama garam bawang bombaynya kita pake dua aku bener-bener gak ngerti mau dibikin apa kita liat aja aaaa aaaaa ouh really? ah really? oooo 大ouver Spon! Spon you have one spoon of white of soap, one onion, three garlic, we say teat for three teat garlic. We say siung. 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 And red pepper, black pepper, kimyon, we say kimyon. And check it. Look at me. I'm looking around there, right? Yeah. The perfect camera man. Somebody say, I'm somebody chef. No. I didn't cook this at one times. Before cook, I just read from internet. I'm really doing good job. Are you crying? Wow, my eyes. What are you doing? Cutting potato. Cutting potato? Potato. Potato. Why you still cannot improve your pronunciation? I wanna improve my love. I don't wanna improve my English. Bisa-bisanya dia lupa kasih garam. Because of you. No. Because we just playing. Close this. Don't touch my belly. Don't touch my belly. We will cut our potato. Potato. Like chips. Potato. 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 We will cut our potato like chips. Look at your face. We will cut our potato with chips. Potato. Like chips. Potato. 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 She's right, yeah. She's so cheddar. Potato. Tunggu. 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 Bombay-nya. Ini ayam yang udah dibesihin. Terus sama minyak zaitun. Oh iya. Tambah yang aneh. Jadi sambil masak sambil lihat resep di Google. I get you. Jadi siapa yang bilang Musa Pinter masak dia andalannya Google. Google andalan Q. kena dapur entirely. Ayamnya sebelum dipanggang dibalurin sama bumbu yang udah dipisiapin tadi, yang udah di haluskan. Ini bener-bener tanpa blender Jadi cuman yang kayak dipotong-potong aja Halus-halus Ini from inside Arons Oh iya by the way guys Tadi aku udah ngumumin di instastory Jadi nanti Kalo kita udah 100 ribu subscriber Kita bakal pergi ke Hatay restoran Mungkin ada beberapa orang yang tau Karena dia cukup emosi Soalnya videonya itu sering masuk ke 9GAG Nanti juga kalo ada kesempatan Kalo memang dia lagi ada di restoran Nanti mau coba kalau wawancara Kalo misalnya kalian ada pertanyaan Untuk dia kalian boleh komen di bawah Kalo misalnya menarik Nanti kita bakal tanya ke dia Jangan lupa subscribe Hariannya ready buat dipanggang Normally on internet That's not right put water But for this I think I have to put water Because my mom always put water Kalo dia masak sesuatu di oven Jadi ini resep mama Anak mama Baby It's better you use this Ini I don't trust that No this so freaking yummy Just use this It's so salty By the way ini Royco Aku beli dari Indonesia Dan ini masih banyak Nah musap itu gak percaya Pake ini Karena dia bilang ini China salt Jadi kalo orang Turki bilang MSG itu China salt Mereka bener-bener gak mau pake MSG This not MSG Really This so yummy Use this Siap dipanggang Oh that's Baby be careful Use dash So jadi sambil nunggu EM yang merasa Itu sekitar kaya 30 menit atau 45 menit Masuk video A B C D A B C D A Atas B Bawah C jepan D belakang Gulung 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 lagi ini kamu bisa lihat di kameranya ini 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 temen-temen makan selamat makan selamat makan selamat makan selamat menikmati selamat menikmati ini 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 tidak lupa juga roti wah ini 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 sekarang jam 9.30 dan kita baru makan malam karena masak ini benar-benar lama ini 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 ayamku yang gak habis dimakan musak ayamku yang gak habis dimakan musak masaknya aku kurang suka daging terlalu banyak dagingnya aku lebih suka yang kanci apalagi kayak dagingnya tuh basah gitu aku kurang suka Alhamdulillah kita masak dari jam 7 dan kita baru makan setengah 10 dan ini hasil masaknya tadi wah sekarang waktunya bersih-bersih sejangkau terimakasih yang udah nonton video kita istiwemusak pelam dulu bye